Sebelumnya di player karir Jonathan Burkard Burkard tampil semakin gacor bersama dengan Galatasaray di Liga Turki Menjelang dibukanya bursa transfer Januari muncul rumor bahwa Burkard akan segera menuju ke Premier League Disebabkan bocornya video statement Burkard saat masih muda ke media sosial Tinggal di Liga, satu-satunya harapan Galatasaray yang tersisa di musim ini Dan selanjutnya kita akan menghadapi rival kita Fenerbahce Kita akan menjamu Fenerbahce dan di kelas semen sementara kita masih tertinggal dari Trap Zone Spor yang menduduki puncak kelas semen Di menit ke-15 kita berhasil unggul terlebih dahulu dari Fenerbahce Saat Jake memberikan umpan kepada Burkard dan Burkard langsung berlari dari tengah lapangan dan langsung melakukan syuting Degamu Fenerbahce, 1-0 sementara kita unggul 10 menit berselang, dejavu terjadi Fenerbahce seperti terjeblos ke dalam lubang yang sama Burkard mencetak gol kedua dengan cara yang cukup mirip seperti yang dia lakukan di gol pertama Burkard betul-betul menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Fenerbahce Hampir saja dia mencetak hat-trick di babak pertama Untung bagi mereka, syuting Burkard masih membentur tiang Fenerbahce sendiri bukan yang tanpa peluang Mereka mendapatkan peluang melalui Ceng Under Tapi untung syutingnya masih bisa ditahan oleh Muslera Awal babak kedua, akhirnya hat-trick Burkard menjadi kenyataan Dia betul-betul meneror pertahanan Fenerbahce sepanjang laga Fenerbahce sendiri terus berupaya untuk bangkit Tapi Fernando Muslera terlalu tangguh di bawah Mistar Gawang Galatasarai Walaupun kita sudah unggul 3-0 Tapi pertandingan di babak kedua berjalan cukup seru Terjadi jual beli serangan antara kedua tim Termasuk heading Burkard yang masih membentur Mistar Gawang Yes, itu dia selesai pertandingan Hat-trick dari Burkard di saat yang sempurna Hasil ini juga memastikan kita mulai menjauh dari Fenerbahce di kelas sementara Di laga berikutnya kita berhasil menang 0-2 dari Kaiseri Sport Dan setelahnya kita kembali dinanti lawan berat Kita akan menjamu Istanbul Basak Seir Tapi sayangnya laga kali ini justru berjalan membosankan Burkard sendiri cuma mendapatkan satu peluang yang masih membentur tiang Dan kita pun harus imbang dengan skor Kacamata Untungnya setelah itu kita bisa langsung bounce back Dengan 5 kemenangan beruntun dari Antalya Sport, Samsung Sport, Istanbul Sport, Gaziantep dan juga Siva Sport Dari 5 hasil positif tadi membuat sekarang kita cukup nyaman Berada di puncak kelas sement dengan keunggulan 6 poin dari Fenerbahce Tersisa 7 laga tersisa Tapi setelah ini lawan cukup berat Besiktas Tim yang menyingkirkan kita di Piala Turki musim ini Laga wajib menang bagi kita Selain untuk mempercepat menyegel-gelar juara Liga Turki Juga sebagai laga balas bedam karena mereka sudah menyingkirkan kita di Piala Turki Disini kita main kandang Tapi sampai menit ke 30-an kita justru malah digempur habis-habisan sama Besiktas Kita gagal mengembangkan permainan dan malah terus ditekan habis-habisan sama mereka Sampai akhirnya sebuah kesalahan dari muslera yang terlalu cepat bereaksi Dan membuat gawang semi kosong langsung disyuting oleh mereka Lagi-lagi kita harus tertinggal terlebih dahulu dari Besiktas Tugas berat kita untuk bisa menyamakan kedudukan Di awal babak kedua kita mencoba untuk bangkit Burukan memberikan pasir pada Wilfred Tapi sayang syutingnya masih jadi tepis Burkard terus berupaya untuk menekan dari area kanan pertahanan Besiktas Kali ini tusukannya menuju ke tengah Dan melakukan pasir pada Sieg Tapi sayang posisi Sieg kurang menguntungkan Terlalu banyak pemain disana Walaupun masih selalu gagal Burkard tidak pernah mau menyerah Kali ini dia kembali menusuk dari kiri Dan pula disodorkan kepada Icardi Kali ini Icardi tidak menyianyikan peluang yang datang Kita berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-13 Dan selesai Ternyata gol Icardi tadi menjadi penutup di laga kali ini Kita kembali gagal menang dari Besiktas Gagal revenge Dan otomatis kita juga mulai dikejar di kelas yang sementara Masih ada 6 laga tersisa Dan sekarang kita tinggal berjarak 4 poin dari Venerbahce Pastinya kita tidak bisa santai sampai akhir musim nanti Plus kita masih punya laga tersisa menghadapi Trap Zone Spor Tapi sepekan sebelumnya kita berhasil menang 0-2 dari alanya Spor Dan ini dia Sebuah laga hidup mati bagi Galatasarai Kalau kita sampai kalah Rasanya gelar juara kita bakalan semakin terancam dari Venerbahce Burkhardt membuka peluang di laga kali ini Melalui sebuah tusukan dari area kiri Yang diakhiri oleh sebuah syuting yang masih bisa ditepis oleh keeper mereka Melalui sebuah corner Sebetulnya Burkhardt kembali bisa menghidupi bola Tapi lagi-lagi masih mementur mistar gawang Kecepatan dan dribble Burkhardt memang sudah mulai terlihat Dan terasa sisa di Galatasarai ini Dan akhirnya kali ini membuahkan hasil Tusukan dan syuting Burkhardt gagal diantisipasi oleh pertahanan dan keeper dari Trap Zone Spor Di babak kedua Ada satu peluang dari mereka melalui Nikolas DT Untungnya masih side netting Dan Burkhardt pun juga memiliki satu peluang sayangnya masih melebar Dan peluang Burkhardt tadi menutup pertandingan kali ini Cukup satu gol dari Burkhardt Mengantarkan kita kembali meraih 3 poin penting dari Trap Zone Spor Usai laga Burkhardt langsung dicesar pertanyaan oleh media Terkait video yang bocor tentang impian bermain di Premier League Dan hal itu dibenarkan oleh Burkhardt bahwa dia memang ingin bermain di Premier League suatu saat nanti Tapi untuk sekarang ini fokusnya tetap pada Galatasarai Dari kemenangan tadi kita semakin di atas angin Sekarang ini kita berjarak 6 poin dari Venerbahce Dan tersisa 4 laga lagi Mungkin cuma Fatih Karagumruk yang bisa menjadi batu sandungan kita Kita berhasil sapu bersih di 3 laga selanjutnya Menghadapi Konya Spor Saikur Rizispor Dan juga Ankara Gucu Sehingga di laga Pamungkas menghadapi Fatih Karagumruk sudah tidak menentukan lagi Dan hanya sekedar formalitas untuk menunggu angka trofi Lagi-lagi Burkhardt menjadi pahlawan kemenangan tim Dia mencetak gul tunggal yang tercipta di laga kali ini Musim yang sempurna bagi Burkhardt Gelar juara liga dan juga performa yang sangat-sangat impresif sepanjang musim Satu setengah musim berkarir di Galatasarai dan sudah dua trofi dipersembahkan Piala Turki dan juga juara Liga Turki Rasanya seluruh tantangan di Liga Turki sudah dilahap habis oleh Burkhardt Apakah ini pertanda saatnya dia move on untuk menuju ke next level Ini dia kelas menakhir di Liga Turki Galatasarai menjadi juara Dan Burkhardt pun menjadi top score Terpaut 2 gol dari Lukas Okampos Ini dia dua trofi yang dipersembahkan oleh Burkhardt untuk Galatasarai Betul-betul gak terbayang gimana jadinya Kalau misalkan Burkhardt waktu itu memilih untuk berdahan bersama dengan Mines Mungkin sampai sekarang dia masih menjadi penghangat bangku cadangan Sementara itu menjelang dibukanya bursa transfer beberapa klub mulai ancang-ancang Terutama klub-klub dari Premier League yang mendengar statement dari Burkhardt beberapa waktu yang lalu Sudah ada tiga klub yang menyatakan tertarik pada Burkhardt Bahkan Pocetino sudah melayangkan tawaran resmi Tidak ketinggalan Eric Tenhak yang juga sudah menemui Okan Buruk selaku pelatih dari Galatasarai Kita tunggu next episode Kemenangkah Burkhardt akan berlabuh ataukah justru berdahan bersama dengan Galatasarai Kemenangkah Burkhardt akan berlabuh ataukah justru berdahan bersama dengan Galatasarai Kemenangkah Burkhardt akan berlabuh ataukah justru berdahan bersama dengan Galatasarai